Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Ingit Soraya, terus menggaungkan gerakan pilah sampah dari rumah. Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Ingit Soraya, terus menggaungkan gerakan pilah sampah dari rumah. Menurut Ingit, gerakan ini dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri. Dengan pilah sampah dari rumah, selain dapat ikut melestarikan lingkungan sekitar, juga sampah-sampah tersebut dapat diolah kembali dan menjadi barang bernilai ekonomi. Lebih lanjut, gerakan pilah sampah dilakukan dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos dan budidaya magot, sementara sampah anorganik bisa didaur ulang bahkan dijual, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya yang selalu saya sampaikan di setiap kegiatan, apa, petang sampah, perluan sampah, itu yaitu pilah sampah dari rumah. Itu dimulai dari diri kita masing-masing. Kita tidak bisa menghimbau banyak orang, menyuruh orang, tetapi kalau dari diri kitanya sendiri belum. Jadi minimalkan untuk sampah yang dihasilkan dari sampah kita, sampah rumah tangga, minimal itu dulu. Jadi apapun yang dihasilkan dari sampah rumah tangga kita itu, kita minimalkan itu dengan memilah. Kintana Ekna, Batik TV melaporkan. Kintana Ekna, Batik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.